Pemirsa masih di Ideasiconsum Closing dan di segmen ini kami akan mengajakkan untuk menyemak topik pilihan yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami di mana pemirsa kebijakan uang muka 0% untuk kredit pemilikan rumah resmi berlaku mulai hari ini per 1 Maret di 2021 pemirsa dan tampaknya respon dari para pelaku pasar cukup positif di mana saham-saham properti hari ini kompak mengalami penguatan yang cukup signifikan kondisi ini juga sama terjadi ketika pemerintah baru berencana untuk memberikan kredit 0% kepada pemilikan rumah kemudian kondisi ini juga disambut oleh para pelaku usaha dan saham-saham di properti pada penutupan sesi kedua kemudian penutupan sesi pertama pada sepanjang perdagangan hari ini, ini mengalami penguatan dan seperti apa informasi selengkapnya mari kita simak tayangan berikut ini kebijakan uang muka 0% untuk kredit pemilikan rumah resmi berlaku mulai hari ini meski demikian pemberian DP KPR 0% ini hanya bisa diberikan oleh bank-bank sesuai ketentuan Bank Indonesia hanya mengizinkan pelonggaran LTV hingga 100% kepada bank-bank yang memenuhi kriteria kesehatan, rasio kredit bermasalah tertentu nantinya bank-bank akan mereview calon debitur yang layak mendapatkan DP 0% tersebut mengutip ketentuan Bank Indonesia, pelonggaran DP 0% ini berlaku untuk rumah tapak, rumah susun dan ruko atau rukan baik berdasarkan akad murabaha, akad istisna, akad MMQ, ataupun akad IMBT rumah tapak yang mendapat pelonggaran ialah rumah tapak berdimensi kurang dari 21 meter persegi antara 21 meter persegi hingga 70 meter persegi dan lebih dari 70 meter persegi kebijakan ini juga berlaku bagi properti berwasan lingkungan Direktur Utama PT Sumarekon Agung TBK Agung Adrianto Adi meyakini kebijakan DP 0% ini akan meningkatkan pemintaan dari konsumen kelas menengah pemberlakuan kebijakan DP 0% ini berdampak pada saham sektor properti di pasar modal Indonesia dikutip dari Bursa Efek Indonesia, sejumlah emiten properti mengalami penguatan hingga berdiri dengan sesi pertama siang tadi kenaikan sektor properti dipimpin oleh developer perumahan PT Siputra Development TBK yang menguat 10,82% diikuti BSDE, SMA, dan PWON diikuti BSDE, SMRA, dan PWON berbagi sumber ada eksternya terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton!